Assalamualaikum semuanya Tim yang gak suka lumpia rebung wajib banget sih Mampir disini Ini tuh lumpia wortel Rasanya enak gak bawa posting Modalnya cuma 15 ribuan aja Udah termasuk sausnya ya Cara pembuatannya simple Cocok banget Dijadikan tagjil ataupun stok di freezer ya Siapa disini yang buka puasa pasti pake gorengan Langsung aja ditonton sampe abis ya Langsung aja di langkah pertama Kita langsung aja siapin bumbunya Disini untuk bumbunya aku ada Dua siung bawang putih Ini aku bakalan geprek dulu ya temen-temen ya Kalau mau dicincang ataupun dicopor juga boleh Cuma dua biji ini aja kita cincang kasar Ataupun diiris-iris itu menurut aku Terserah kalian aja Ini aku geprek terus aku iris-iris Seperti di video aja ya temen-temen ya Bawang putihnya udah selesai Kita lanjut potong-potong bawang pree ya temen-temen ya Ini kalau gak ada bisa diganti sama daun bawang Ini tuh bawang pree-nya aku pake Dua siung atau dua lelai kayak gini Sorry-sorry kalau penyebutan aku salah Ini pokoknya pake dua tangkai kayak gini aja Kemarin tuh aku ngomong ini tuh daun bawang Terus ada yang komen kak Salah ini tuh beda sama daun bawang Iya temen-temen aku tau cuman Kadang kalau aku beli daun bawang pun Dapetnya juga ini gitu Makanya aku samain bawang pree sama daun bawang Tapi menurut aku rasanya masih oke-oke aja Dan hampir bisa dibilang sama Ini kita iris-iris aja Seperti di video ya temen-temen ya Kalian bisa lihat sendiri ya Aku motongnya emang agak tipis-tipis Kalau udah selesai kita lanjut ke wortelnya ya temen-temen ya Karena disini menu utamanya Isiannya tuh wortel Jadi disini aku pasti butuh wortel Untuk wortelnya aku gak buat banyak ya Aku pake 200 gram aja Ini sebelum kita parut Dikupas dulu Sampai dia bersih Kalau udah dikupas Kita langsung aja siapin parutan Disini aku pake parutan keju ya Kalau menurut temen-temen terlalu kecil Bisa pake parutan sayur Cuman aku kayaknya lebih nyaman pake parutan ini ya temen-temen ya Tapi tergantung lagi ya Kalau kalian pengen wortelnya tuh berasa Bisa dipotong-potong manual Jadi gak harus diseru seperti yang punya Ini aku udah selesai nyerutnya Kita langsung aja bersihin Kita langsung aja siap eksekusi Kita disini udah siapin teflon Kita panasin minyak secukupnya aja Setelah itu kita tumis telur Ini sebenernya kalau temen-temen gak punya telur Bisa diganti tahu ya Kalau pengen lebih ekonomis Dan isinya juga banyak Cuman karena aku gak punya tahu Jadi aku bakalan orak-arik satu butir telur Caranya seperti di video aja ya Ini tuh minyak aku belum panas temen-temen Jadi kayak lama gitu matangnya Tapi ya gak apa-apa Kita aduk-aduk terus aja Seperti di video Pokoknya sampai jadi telur orak-arik gitu loh Ini telurnya udah selesai Kita pinggirin dulu ya temen-temen ya Kita bakalan tumis bawang putihnya dulu Jadi gak perlu diangkat ya temen-temen ya Cukup dipinggirkan seperti ini Setelah itu kita langsung aja lanjut tumis bawang putihnya Kalau menurut temen-temen minyaknya kurang Ini boleh ditambahin minyak ya Biar gak terlalu kering-kering banget Jadi aku bakalan kasih minyak secukupnya aja Jangan terlalu banyak-banyak Biar lumpianya tuh gak berminyak banget ya temen-temen ya Ini kita tumis bawang putihnya Sampai dia tuh gak bau langu gitu Pokoknya sampai ngeluarin aroma wangi Kalau aromanya udah keluar Lanjut kita masukin wortel yang udah kita serut Sebelum diserut Jangan lupa dicuci ya temen-temen ya Jadi keadaan udah diserut kayak gini Jangan dicuci-cuci lagi Biar dia tuh gak mengandung banyak air Soalnya kalau mengandung banyak air Nanti hasilnya bakalan Berair banget Dan kalau airnya dimasak sampai habis Nanti wortelnya juga terlalu mateng gitu loh temen-temen Jadi kalau bisa Setelah diserut kayak gini Jangan dicuci lagi ya Jadi jaga kebersihannya tuh di awal Biar kita gak nyuci-nyuci di akhir Jangan lupa juga Masukin daun bawang yang udah kita Rajang halus tadi Sorry banget Ini udah kebiasaan ngomong daun bawang Padahal tadi aku udah nyebutin Ini tuh bawang pre temen-temen Cuman ya Antara daun bawang sama pre Menurut aku sama aja Pokoknya dimasukin aja Seperti di video Kita masak Ini kita aduk-aduk ya Dan jangan lupa ditambahin perasa Disini untuk perasanya Aku bakalan pake yang simple-simple aja Ini kayaknya penggorengan aku tuh Kayak minimalis banget gitu loh Jadi ruang gerak aku sempit banget Lanjut untuk perasanya Disini aku ada 1 sendok teh roiko Setengah sendok teh garam Disesuaikan ya Untuk perasanya ya temen-temen ya Karena lumpia itu ada manis-manisnya Jangan lupa ditambahin gula Disini aku pake 2 sendok teh Bisa dilebiin Kalo temen-temen emang suka banget ya Ini lanjut Kita aduk-aduk Sampai semuanya merata Kalo temen-temen ada Merica bubuk Boleh dikasih Aku sih kadang Skip ya temen-temen ya Kadang kalo inget aku kasih Kalo enggak-inget juga enggak gitu loh Jadi kalo temen-temen Kita tambahin lada bubuk Boleh ya Itu opsional Ini kita aduk-aduk aja Sampai semuanya merata Ini kita tumis Sampai rasanya tuh Gak perlu sampai mateng sayurnya ya Asal dia tuh merata aja Bumbunya kita langsung aja angkat Ini kebetulan aku lagi inget Lada hitam Jadi aku tambahin lada hitam ya Sebenernya aku enggak punya lada putih sih Makanya aku pake lada hitam Setiap masak Jadi emang seadanya aja Jangan dibuat ribet ya temen-temen Masak-masak kayak gini Apalagi kalo dimakan sendiri gitu Menurut aku bisa berinovasi Setiap saat Tapi kalo temen-temen jualan Jangan dibuat kayak gitu ya Bisa-bisa pelanggan kalian kabur Ini kita aduk-aduk lagi Karena menurut aku Enggak harus sampai Wartelnya mateng Ini menurut aku udah cukup ya Jadi ini Langsung aja Aku matiin Tapi sebelumnya Aku bakalan koreksi rasa Dan ini rasanya udah pas banget ya Ini kita tunggu Sampai dia bener-bener dingin Baru kita cetak Disini aku udah siapin piring Aku bakalan siapin olesannya dulu ya Olesannya simple banget temen-temen Disini aku cuma butuh 1 sendok makan Tepung terigu Terus sama secukupnya air Ini bener-bener super simple banget Untuk olesannya Kalo temen-temen pake Kuning telur Atau putih telur Itu terserah kalian ya Menurut aku lebih hemat Pake Tepung terigu sama air ini aja Menurut aku juga sama aja Ini olesannya udah siap Kita pinggirin dulu Kita lanjut Siapin bahan berikutnya Ini dia Tumisan wortel yang udah dingin Terus aku siapin juga alas Buat kita ngebentuk lumpianya Dan disini juga aku udah siapin Kulit lumpia Aku heran banget Kemarin aku beli kulit lumpia ini Isinya tuh 50 pis temen-temen Dan harganya cuma 11 ribu dong Bener gak sih Atau aku yang emang kayak Nggak pernah belanja Terus dapet harga murah Kayak happy banget gitu loh Coba deh komen di tempat kalian Kulit lumpia berapa harganya Ini kita ambil Satu lembar kulit lumpia Kita ambil Satu sendok makan Yang terlalu banyak-banyak ya Setelah itu kita langsung aja Lipat kiri kanan Setelah itu kita gulung Dari bawah ke atas Tapi sebelumnya jangan lupa dikasih olesan Terserah kalian sih Mau ngasih olesannya sekarang atau nanti Menurut aku sama aja Setelah itu kita gulung habis Dan hasilnya seperti di video Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis ya Untuk satu resep ini Jadinya tuh kisaran 15 piece Atau 15 potong Gimana ngomongnya ya Pokoknya 15 piece lah ya Emang ukurannya kelihatannya agak kecil ya teman-teman ya Tapi kalau kalian lihat langsung Ini tuh beberapa kali suap Dan ini menurut aku lumayan gede gitu loh Dan aku kemarin kaget dong teman-teman Beli lumpia Di atasnya ini sedikit lah pokoknya Harganya 5 ribu dong Paham gak sih Aku tuh kayak kaget Emang se-ini ya Semal itu ya Dan akhirnya Karena aku kefikiran Gara-gara beli lumpia segede ini Harganya 5 ribu Akhirnya aku tergugah buat sendiri gitu loh Ternyata modelnya cuma 14.500 Dapet 14 piece Maksud aku dapet 15 piece Dan itu pun udah termasuk sausnya Menurut aku ambil untung Segitu tuh kayak gimana gitu Kayak aku garuk-garuk sendiri sih Tapi ya gak masalah ya Mungkin kalau lumpianya yang kemarin aku beli tuh Tampilannya cantik Dan rasanya tuh enak banget Itu pasti aku gak bakalan kecewa Tampilannya tuh kurang menarik gitu loh teman-teman Aku pikir harganya 3-4 ribu Ternyata di luar ekspetasi aku Karena emang bentuknya gak secakep yang Kalian pikirkan gitu loh Tapi ini menurut aku agak sedikit rapi ya Sebelum kita goreng Kita siapin dulu sausnya ya Untuk sausnya aku bumbunya simpel-simpel aja 5 buah cabai rawit Ini sebenernya opsional Kalau teman-teman pengen sausnya pedas Bisa dikasih Tapi kalau gak juga di skip gak apa-apa 3 siung bawang putih Ini aku bakalan irisiri Seperti di video juga Biar dia tuh hasilnya bener-bener lembut ya Dan jangan lupa disiapin 300 ml air Kita pake sedikit Buat halusin bumbunya Ini seperti biasa Aku halusinnya pake Make a 5 in 1 Sebenernya ini tuh chopper Cuman udah ada blendernya Menurut aku worth it banget sih Kalau kalian mau beli chopper rasa blender Link produk ada di deskripsi ya teman-teman ya Lanjut kita masukin sisa air Di dalam panci seperti ini Dan kita masukin cabai Yang udah kita blender tadi Jangan lupa ditambahin 50 gram gula merah Biar gula merahnya gak terlalu strong gitu rasanya Aku bakalan mix pake gula pasir ya Tapi kalau teman-teman gak mau dimix juga gak masalah Kayak gini aja menurut aku cukup Jadi ini aku bakalan mix pake 1 sendok makan gula pasir atau gula putih Seujung sendok teh garam Lanjut kita langsung aja aduk-aduk Kita tunggu sampai dia itu gulanya larut ya Tapi sebelumnya aku bakalan sisin dulu Airnya sedikit aja buat ngelarutin tepung tapioca Tadi aku lupa nyisain air buat ngelarutin tepung tapioca Jadi aku bakalan ambil dari adonan ini aja ya Jadi sebelum panas kita sisin dulu teman-teman Kurang lebih 2-3 sendok Centong sup kayak gini Itu tergantung kalian sih kalian mau nyisain berapa Pokoknya ini kita sisin sedikit aja Buat ngelarutin tepung tapioca Untuk tepung tapioca nya aku pakenya gak banyak Kurang lebih 1 sendok makan aja Ini pake merek apa aja sih boleh ya Gak harus seperti yang punya Segini aja cukup Dan kita langsung aja larutin di air yang udah kita sisin tadi Masukin larutan tepung tapioca nya Dipastiin lagi Gula merahnya udah larut dan rasanya juga udah pas ya Kalau menurut teman-teman gulanya udah larut dan rasanya juga udah pas Dan dia juga udah mendidih baru kita masukin Jadi masukinnya nanti dulu setelah rasanya tuh udah pas gitu loh Ini waktunya ya teman-teman ya rasanya udah pas Semuanya juga udah larut kita langsung aja tuang Larutan tepung tapioca dan kita langsung aja aduk Tuh bentukannya kental kayak gini Ini tuh kalau dirasa rasanya tuh kurang enak teman-teman Aku juga kayak saus apaan sih ini Tapi kalau dimakan pake lumpia bener-bener cocok banget Seriusan aku gak bohong cocok banget aku juga gak nyangka Perpaduan rasa ini tuh bikin lumpia nya tambah enak Ini setelah dimasak kayak gini langsung aja kita saring ya teman-teman Ya selesai disaring kita lanjut goreng lumpia nya Sini aku udah siapin penggorengan Aku bakalan masukin minyak secukupnya aja Kita tunggu sampai minyaknya panas Kalau minyaknya udah panas kita langsung aja masukin Ini walaupun goreng banyak-banyak gak masalah ya Soalnya dia gak lengket satu sama lain Dan juga dia tuh gak gampang bocor gitu loh Asal ngegoreng kayak gini tuh jangan jahil-jahil teman-teman Di awal jangan langsung diaduk Ditunggu sampai dia tuh keras dulu baru diaduk seperti di video ya Ini diaduk-aduk dibalik-balik Sampai warnanya tuh merata Kalian bisa lihat sendiri ini warnanya udah kecoklatan Dan udah merata juga jadi langsung aja aku angkat dan tiriskan Ini tuh dimakan pake daun bawang atau bawang pre Wah nikmat banget sih aku suka banget sih ini Dan ini dia saus yang udah aku saring ya teman-teman ya Bener-bener mulus banget Dan aku gak lupa juga siapin bawang pre Sebenernya isiannya lumpia tuh bawang pre atau daun bawang sih Komen ya teman-teman ya aku juga gak terlalu paham sih Tapi menurut aku dimakan pake bawang pre itu enak juga sih itu Tuh tampilannya kayak gini ya Ini tuh luarnya tuh kriuk banget Dalamnya nikmat Seriusan ini enak banget sih Perpaduan sausnya sama isiannya tuh Isiannya asin Terus sausnya manis Terus daun bawangnya tuh kayak Kasnya gitu loh teman-teman Cobain deh kalau kalian gak percaya Buat teman-teman yang suka lumpia pasti tau rasa ini Ini tuh bener-bener enak banget Perpaduannya menurut aku kayak bikin kangen gitu loh Aku isi suara ini tuh kayak rasanya pengen buat lagi Tuh aku makan pake daun bawang bener-bener nikmat banget Buat teman-teman yang udah re cook Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman ya Gimana rasanya Tapi ini jaminan dari aku dia anti pesing sih Thank you thank you thank you Buat teman-teman yang udah mau nonton videoku Sampai abis Peace Buat teman-teman yang udah